Hai semua, selamat datang di dapur Ibu Henry. Kali ini saya akan membuat bolu kukus labu kuning yang enak, lembut, moist dan meluncur mulus ke tenggorokan pada saat dimakan. Dipadu dengan santan menjadikan bolu ini semakin enak. Apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita mulai. Siapkan 150 gram daging labu kuning kukus, kemudian haluskan menggunakan garpu. Tambahkan 1 saset santan instan, dan 1,4 sendok teh garam. Lalu aduk sampai merata dan homogen, dan sisihkan terlebih dahulu. Campur 170 gram tepung terigu protein sedang dengan 3,4 sendok teh baking powder. Kemudian aduk sampai merata. Siapkan juga 100 gram minyak sayur. Selanjutnya, masukkan 3 butir telur ke dalam wadah. 150 gram gula pasir. 3,4 sendok teh SP. Dan 1,8 sendok teh vanili. Mixer dengan kecepatan tinggi, sampai putih, kental dan berjejak. Setelah putih, kental dan berjejak, matikan mixer. Lalu masukkan tepung terigu secara bertahap, sedikit demi sedikit, sambil dimixer dengan kecepatan yang paling rendah. Selain itu, bunda juga dapat menggunakan spatula. Masukkan labu kuning. Masukkan labu kuning. Masukkan minyak sayur dan aduk sebentar dengan kecepatan yang paling rendah. Masukkan aduk dengan spatula untuk memastikan seluruh adonan tercampur rata. Masukkan adonan ke dalam loyang ukuran 22 cm. Kemudian ratakan dan hentakan beberapa kali. Siapkan kukusan yang telah panas dan beruap banyak. Kemudian masukkan adonan dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Setelah dikukus selama 30 menit, bolunya pun matang. Bolu labu memiliki tekstur yang sangat-sangat lembut, bahkan cenderung rapuh. Karena itu perlu kehati-hatian pada saat mengeluarkannya dari dalam loyang. Dan potong bolu pada saat sudah benar-benar dingin sehingga lebih set. Ini dia, bolu labu yang sangat lembut, enak, moist. Persembahan dari dapur Ibu Henry. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sehat selalu, salam dari Ibu Henry.